hai semuanya teman-teman apa kabar kalian ya semoga kalian baik-baik semua ya yang teman-teman yang sudah mampir lihat-lihat video kami semoga kalian sehat-sehat selalu yang masih jomblo hahaha semoga cepat dapat pasangan juga terus ya lagi apa kok lagi yang sudah menikah yang sudah punya pasangan semoga cepat dikarenin di momongan gitu kalian sudah punya momongan semoga kalian selalu sehat selalu bahagia ya ini kita lagi jalan-jalan mereview jalan-jalan yang ada di desa kabupaten kendal Jawa Tengah ini seperti apa sih kerennya jalan-jalan di sini tetap ikuti kami terus ya let's go ya ini ah di depan kami nih kalau kita lagi jalan-jalan di daerah kabupaten kendal hahaha ini kita bisa melihat pohon Ungaran sampean gunung Ungaran ini dari sini kita udah bisa melihat wah gagahnya gunung Ungaran ini dia jalannya halus banget ya ini bisa kalian lihat kanan kiri kami ini masih banyak pohon-pohon ya kalau apa ada sepoi-sepoi gini tuh waduh kena kulit itu rasanya seger banget nih disini kita bisa lihat nih gunung Ungaran dari sini tapi sayang kok kabut ya nah nah nih di sebelah kanan kita ada sawah yang masih ini hijau-jauh gini semoga nanti panennya banyak ya teman-teman biar kita enggak kekurangan beres ini sawahnya luas banget Wow di belakangnya juga ada hutan wuh enak eh itu segeri ya ini jalannya mulai berkelok-kelok lurus kelok-kelok lagi gitu nah ini ya kalau di desa itu ya rumahnya itu jaraknya tuh jauh-jauh gitu nah tetanggaan itu jauh-jauh beda ya kalau di kota-kota ya rumahnya dempet-dempet ya aduh enaknya teman-teman ini kayaknya di sini habis hujan ini jadi kok agak dingin gitu loh udara nih lebih enak ya ya nah ini ada pertigaan nih kalau ke kiri tuh arah Semarang nah gini kita mau yang ke kanan nyoba ke kanan itu ke arah banyak banget sih wisata disini itu salah satunya Bonarjo Limbo ya ini kayaknya di sini habis hujan tuh jadi kok apa asfalnya ini agak basah gitu nah ini dia desa jalan-jalan di desa sore hari ini ini tuh kalau pagi bagus banget loh ini apalagi cuaca teras gitu wah gunungnya kelihatan sudah bagus ini jalan-jalannya sekarang jadi kalau temen-temen atau sana saudara yang pengen piknik gitu lewat sini gak usah khawatir ini jalan-jalannya sepuluh 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 ya nih di desa hal limbo tipu banyak banget wisatanya salah satunya itu pemanduian air panas temen-temen dan itu terkenal banget disitu wow saat itu juga air terjun ini bisa coba wisata ke pemandian air panas sama air terjunya nah selain itu kalau teman-teman suka naik gunung di apa limut itu kalau kalian lurus aja sering banget buat ini pendekian kalian bisa kalau mau lewat kalau lewat Om Dagi Gunung Ngaran kalian bisa lewat limut habis itu ke mana? peromasan ke Bonte Medili ya ini dia di Sang Limut masih banyak banget pohon-pohon yang hijau-hijau gini hutannya masih lewat juga jalannya juga naik turun berkelok-kelok naik turun naik turun nah ini sebelah panan kita nih ini apa yang apa ya ini ya ini kayak pohon sengon ya ya ini kita bisa lihat pemandangan disini di bukit ini bukit-bukit ya bukit yang ada di Gunung Ngaran tapi sayang ketutup kabut coba deh kalau gak ketutup kabut wah bagus banget ya kita turun lagi wah udaranya toh disini ya ampun sudah rasanya tuh nyes banget kalau kena kulit dingin apalagi mungkin kalau di pagi gitu wah lebih nyes lagi nah ini di area wisata kelimut ini juga sudah banyak penghinapan wah ya ini dia turun lagi ini kita tetap harus hati-hati ya teman-teman ini kalau apalagi kalau hujan gitu jalannya suka licin jam segini aja udah dingin ya sore gini aja udah dingin apalagi kalau malem wah mungkin bisa lebih dingin nah selamat datang di desa Gono Harjo ya nih disini juga sudah ada penghinapan nih buat teman-teman yang ingin menginap dan berwisata di tempat ini kalian bisa menginap salah satu penginapan ya nah dimana wisata pemandian air panas terus air terjun itu tuh kalau weekend gitu tuh rame banget teman-teman jadi apa ya kalian bisa cobalah datang kesini referensi buat kalian dan ini kalau ke kanan itu kita menuju tempat wisata ngelimut pemandian air panas ngelimut ya ini ya teman-teman pemandian air panas ngelimut Gondo Harjo itu ini ya termasuk pemandian alami jadi air panasnya itu alami dari Gunung Ungaran disana itu ada mata airnya jadi teman-teman bisa nyoba berendam di pemandian air panasnya itu bisa mengobati pegal-pegal terus yang punya apa sakit kulit itu juga bisa berendam disitu pasti cepat sembuhnya kalian harus coba nah kalau kalian gak pengen kalau habis mandi air panas disiakan juga kolam yang air dingin habis mandi air panas eh habis mandi air panas habis berendam air panas renang di kolam air dingin wah enak banget airnya itu bener-bener seger banget nah ini wah disebelah kiri kita ini itu sawah ya tapi sawahnya udah panen jadi belum dibaca ini ada kebun jagung lagi ini juga ada kebun sayuran wah jalannya sudah gak ada yang geronjal geronjal semuanya mulus beri selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Ini memang enak banget ya teman-teman Aduh Seger banget gitu Lihat pohon-pohon Yang iso-ico Lihat sawah Lihat kebun-kebun Wah Nyenangkan Nah ini jalannya ya Ini harus diperhatiin juga Jalannya itu naik turun Naik turun Belak-belok gitu Jadi diperiksa dulu Kendaraannya Yang fit harus yang fit Ininya Wah Beloknya ini 90 derajat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lihat Di sini banyak banget Pohon-pohon kelapa Dini di sebelah kanan kita banyak banget Pohon kelapa Pohon kelapa Ada pohon pisang jalan-jalan sore hari di desa Gunoharjo Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini teman-teman harus diwaskardai kita harus hati-hati karena jalan-jalan pedesaan itu kan sering banget naik, turun, belok-belok dan itu memang benar jadi rawan ketelakaan jadi kemanapun kita jalan kemanapun itu harus benar-benar hati-hati, fokus jadi tengok-tengok kiri dulu kalau ada di persimpangan ini dia kita menemukan sawah lagi nyenang kayak gitu ya ampun icu-icu ini di sebelah kiri kita juga ada pembangunan perumahan lagi ini buat teman-teman yang pengen punya rumah gitu ini kalian bisa datang tadi itu perumahan kliris Bojang Kabupaten Kendal, Jawa Tengah itu bisa buat referensi buat kalian yang pengen punya rumah minimalis wah seneng eh ya ampun jalan-jalan-jalan jalan-jalan kiriya shadow wah enak banget ya ampun yaaa yaaa January jalan-jalan kiri kita nih ada yang jual durian itu langsung langsung metik dari kebun mereka sendiri ya teman-teman kalau di desa itu memang dia kan usahanya itu kan kebun jadi dia menjual hasil kebunnya sendiri jadi kalau durian lambutan petih itu hasil berkebun mereka sendiri wah ini ada apokas juga ini ada lambak lambak ya jadi pusat jual durian ini ya teman-teman ini sebentar lagi kita sudah sampai di jalan raya dan kita juga akhirnya dulu video review kita hari ini jadi semoga kalian tetap sehat selalu indah bahagia cari dan itu deh video kami selanjutnya ya sampai jumpa taa